Korupsi yang menimpa salah satu ASN berinisial NS diduga tidak adanya kendali dalam penerimaan uang pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Mekarsari. Selain itu, itikat buruk pelaku serta jabat terlalu lama diduga menjadi pemicu korupsi. Inspektorat Kata Banjar Rampung melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian uang negara yang mencapai 229 juta rupiah terhadap kasus dugaan korupsi yang menyeret NS. NS, seorang ASN di lingkungan Pemkot Banjar telah ditahan kejaksaan negeri Kota Banjar karena diduga melakukan penyimpangan uang setoran PBB. Dugaan korupsi dilakukan NS saat menjabat bendahara Kelurahan dan bertugas mengumpulkan serta menyetorkan uang setoran PBB tetapi tidak disetorkan kekas daerah. Inspektorat Kota Banjar Agus Musli mengatakan, Pihaknya menduga kasus dugaan korupsi yang menimpa salah satu ASN berinisial NS karena tidak adanya alat kendali dalam penerimaan uang pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Mekarsari. Selain itu, itikat buruk dan menjabat bendahara terlalu lama pun diduga menjadi pemicunya. Jadi tidak ada alat kendali, sehingga kalau tidak ada alat kendali otomatis rawan terhadap penyimpangannya. Jadi mungkin ini harus perbaikan sistem ke depan. Salah satu penyebab ya, kenapa bisa terakhir. Selain juga mungkin karena ITK ada yang bersangkut agar utuh menyalahgungkan. Lama menjabat menjadi bendahara Pak? Ya, kalau bendahara itu kan dia merangkap juga dengan bendahara itu ya, bendahara Kelurahan. Ya terlalu-terlalu lama bisa terjadi. Agus menambahkan, pihaknya tidak menemukan ada indikasi lain. Pasalnya, NS memiliki kewenangan menerima dan menyetorkan uang PBB tetapi tidak disetorkan.